Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Roma Hurmuzi atau Gus Romi mengungkapkan, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia ke Senayan. Diketahui, PSI sedang menjadi sorotan karena perolehan suara hasil pemilunya berdasarkan hitung manual atau real count, Komisi Pemilihan Umum melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Ia mengatakan sejak sebelum pemilu, ia telah mendengar informasi soal operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya, menurut Romi, dibebankan kepada penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraih 50 ribu suara di setiap kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Romi menyebut operasi itu berjalan dengan membiayai organisasi masyarakat kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Dalam perjalanannya, operasi itu tak membuahkan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei suara, perolehan suara PSI jauh di bawah ambang batas parlemen, yakni di angka 2 persen. Romi mengatakan, dari pengamatan pada Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU beberapa hari terakhir, sejumlah surveyor mengendus keganjilan. Keganjilan itu diantaranya suara PSI yang melesat tajam menyimpang dari garis kewajaran. Dalam Sirekap, ada data input dari 110 hasil tempat pemungutan suara yang menyumbang sekitar 19.000 suara PSI. Artinya, setiap TPS diperkirakan ada 173 pemilih PSI. Hal ini dinilai tak masuk akal sebab partisipasi pemilih jika diasumsi seperti 2019, maka suara setiap TPS hanya 81,69 persen dari 300 suara atau 245 suara per TPS. Maka, persentase PSI per TPS mencapai 173 suara, sementara semua partai lainnya hanya 29 persen. Menurut Romy, angka itu sangat tidak masuk akal karena PSI merupakan partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan calegnya menurut dia minim sosialisasi kepemilih. Ada penelunjakan suara PSI mulai terjadi dari 2,86 persen atau 2.171.000 pada hari Kamis 29 Februari 2024, menjadi 3,13 persen atau 2.402.000 suara pada Sabtu-2 Maret 2024. Dari data tersebut, dapat diasumsikan PSI mendapatkan tambahan sekitar 203.000 suara dari 2.240 TPS. Data itu punya selisih cukup jauh dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan data hitung cepat, tim Lidbang Kompas yang sudah terkumpul 100 persen, PSI hanya mendapat 2,8 persen suara. Terima kasih telah menonton!